Hmm, coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan, Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi. Ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius lho. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan tujuh kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kilogram. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong, karena sanggup mengangkat 450 kilogram. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa krio vulkano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung arti biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar, karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap loh ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Burrrr, suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di Kutub Selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya. Tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Duh, nama latinnya panjang banget. Hmm, organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa. Lebih tepatnya di bagian luar stasiun luar angkasa internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan. Apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti-bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Burun Cili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di Gurun itu benar. Titan menuduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Missy Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Missy ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi, kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat dronenya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km lepas landas dan mendaratnya secara vertikal. Sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Yah, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk pencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, peserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah, drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly, sejauh setengah kali jarak tata surya kita, selama 1 jam. Lain halnya, saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly di gadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sub purba. Sub ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sub yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertamanya yaitu produksi energi. Yah, mungkin kita bisa mendirikan semacam pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian, tempat bernaung untuk mesin dan manusia. Bangunan baru di Titan harus bisa melindungi kita dari suhu dingin yang menggigit serta cuaca buruk. Kita juga perlu mencari cara untuk mengumpulkan serta menghasilkan air minum dan oksigen. Belum lagi, rumah kaca untuk menanam sumber makanan. Oh ya, perlu juga menambang bahan bakar yang nantinya diisikan ke kendaraan. Nah, untungnya, Titan punya banyak persediaan metana. Tentunya, sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Tapi, perlu diingat juga masalah besarnya. Karena gravitasi di Titan sangat lemah, penguninya bisa kehilangan banyak masa otot. Akibatnya, mereka akan sulit bekerja, bahkan menjalani hidup. Belum lagi, krio volkano yang terus menyemburkan materialnya kapan saja. Atau mungkin, kita perlu ide yang lebih berani dan menantang. Ah, ubah saja atmosfernya. Tak perlu lagi tuh pakai topi dan sarung tangan berlapis-lapis. Untuk memwujudkannya, kita perlu melakukan terraform di permukaan Titan agar mirip bumi dalam waktu yang lama. Atmosfer Titan harus diperkaya dengan oksigen agar kita bisa bernafas. Bagusnya lagi, kalau suhunya agak lebih hangat. Setelah itu, perlu juga menciptakan biosfer dengan menanam tumbuhan. Kita bisa mengubah Titan menjadi hutan rimbun penuh dengan pepohonan yang kita bawa dari bumi. Tapi karena tekanan dan gravitasinya berlainan, pepohonan di sana akan terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Mungkin akan tumbuh sangat tinggi atau malah berukuran super duper mini. Hmm, siapa yang tahu pasti? Yang jelas, kita perlu memastikan Titan memang laik di huni mahu hidup. Para ilmuwan baru-baru ini menduga ada bentuk kehidupan di Venus. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Bahkan juga dijuluki sebagai kembaran bumi. Mereka menemukan gas fosfina di Venus. Konon gas ini dihasilkan oleh organisme hidup. Rupanya, dugaan ini salah. Yah, tidak sepenuhnya salah sih. Ada sedikit gas fosfina yang menggantung di udara. Tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Bahkan, peneliti planet lain memang susah banget guys. Ilmuwan masih sering keliru. Ah, akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu. Kali ini kamu akan melihat sesuatu yang baru, yaitu samudera di salah satu bulan Uranus. Oke, bercanda. Destinasi ini memang bukan tempat liburan. Tapi ya, pasti ada beberapa samudera yang mengesankan di luar sana. Hey, jangan bilang kalau kamu berpikir lautan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebelum menyelami lautan di bulan-bulan Uranus, mari kita bahas dulu tentang Uranus itu sendiri, planet ketujuh dari matahari dan yang terkeren di tata surya. Planet ini memiliki 27 bulan dan 4 di antaranya. Mungkin secara teknis punya lautan, jumlah itu lebih banyak dari teman yang dimiliki kebanyakan orang. Semua bulan ini seperti miniaturnya Uranus, miring pada sudut yang sama dengan planet induknya. Tepatnya 98 derajat dan Uranus sangat unik karena mengorbit matahari dengan posisi miring. Itu berarti katulistiwanya hampir berada pada sudut yang tepat dengan orbitnya. Berani juga dia. Tapi, kenapa ya Uranus bisa seperti itu? Menurut sebagian astronom, hal ini terjadi karena planet ini terlempar ke samping akibat tabrakan dengan planet lain. Tabrakan itu mungkin yang menyebabkan terbentuknya bulan-bulan Uranus. Fakta menarik, bulan-bulan tersebut memiliki nama-nama yang cukup unik alih-alih tokoh-tokoh mitos. Sebagian besarnya dinamai berdasarkan nama tokoh-tokoh Shakespeare. Ya, siapa yang butuh Zeus kalau ada Juliet dan Desdemona? Menemukan bulan-bulan ini tidaklah mudah. Bulan-bulan ini sangat gelap dan terletak miliaran kilometer jauhnya dari matahari. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jarumnya pun lebih kecil dari jari kelinkingmu. Kedua puluh tujuh satelit ini dibagi menjadi tiga kelompok. 13 satelit dalam, 5 satelit utama, dan 9 satelit tak beraturan. Yang tidak beraturan adalah pemberontak dengan orbit retrograde. Sementara yang lainnya prograde dan mengikuti Uranus. Bulan-bulan besarnya yakni Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Dan semuanya berada di bidang ekuator Uranus dan berbentuk bulat. Semuanya punya kawah, ngarai, dan tebing. Wow! Bulan-bulan ini juga terbentuk dari tumbukan raksasa yang memiringkan Uranus pada porosnya. Itu sebabnya semua bulan itu juga miring. Dan karena kemiringannya itu, bulan-bulan tersebut memiliki siklus musim yang aneh seperti halnya Uranus. Tapi kita belum menemukan semua bulan Uranus. Bulan-bulan kecil yang tidak beraturannya, tersembunyi dan sulit dideteksi. Jadi siapa tahu, mungkin masih banyak lagi yang ada di sana? Tapi mari kita bahas hal yang lebih keren lagi, yaitu terbuat dari apa bulan-bulan ini. Kami tidak sepenuhnya yakin, tapi kami pikir bulan-bulan itu terbuat dari batu dan es. Miranda adalah yang paling dingin, sedangkan bulan-bulan bagian dalam mungkin hanya berdebu. Dan yang di luar orbit Oberon, kemungkinan besar itu adalah asteroid yang tertangkap yang bisa jadi berbatu atau es atau entah apa lagi. Tapi inilah yang membedakan bulan-bulan Uranus dengan bulan-bulan lainnya. Semuanya miring seperti Uranus. Sungguh luar biasa. Menjelajahi bulan-bulan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang bagaimana dunia samudera terbentuk dan tetap aktif. Titania adalah bulan terbesar di Uranus. Tapi ukurannya masih kurang dari setengah ukuran bulan bumi dengan diameter sekitar 1.600 km. Titania juga merupakan bulan terberat ke-8 di tata surya. Namanya diambil dari nama ratu peri dalam cerita A Midsummer Night's Dream. Titania berwarna abu-abu dan memiliki beberapa bercak mengkilap yang menurut para ilmuwan adalah embun beku. Titania terbuat dari campuran es dan batuan sama seperti bulan-bulan lain yang dekat dengan Uranus. Oberon adalah bulan terbesar Uranus berikutnya. Dinamai sesuai dengan nama raja peri dalam drama Shakespeare. Ukurannya hampir sama dengan Titania dan juga memiliki komposisi setengah es dan setengah batu. Tapi permukaan Oberon jauh lebih berkawah daripada bulan-bulan Uranus lainnya. Umbriel dan Ariel adalah bulan terbesar ke-3 dan ke-4 di Uranus dengan diameter masing-masing 1.168 km dan 1.156 km. Umbriel dinamai berdasarkan nama roh jahat dalam sebuah kisi kuno dan merupakan bulan paling gelap di antara bulan-bulan besar Uranus. Umbriel hanya memantulkan 16% cahaya yang mengenainya. Para ilmuwan tidak tahu kenapa bulan ini sangat gelap tapi mereka menduga cincin terang di sekeliling kawahnya mungkin disebabkan oleh endapan es. Ariel adalah yang paling terang di antara bulan-bulan besar Uranus dan memantulkan lebih dari sepertiga cahaya yang mengenainya. Namanya diambil dari nama tokoh dalam puisi pop dan drama Shakespeare. Ariel terlihat seperti bulan termuda karena hanya memiliki beberapa kawah kecil dari tabrakan baru-baru ini. Miranda adalah yang terkecil dari semua bulan besar dengan diameter sekitar 470 km. NASA mengatakan bahwa Miranda terlihat seperti terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda seperti monster Frankenstein. Miranda memiliki tiga fitur besar khas yang disebut Corona. Corona ini berkawah ringan dengan punggung bukit dan lembah dan terpisah dari bagian Miranda yang lebih tua dan berkawah berat dengan batas-batas yang tajam. Miranda juga memiliki ngarai raksasa yang kedalamannya 12 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan tidak tahu kenapa Miranda memiliki fitur-fitur yang berbeda tapi salah satu teorinya adalah karena Miranda hancur akibat tabrakan besar dan kemudian disatukan kembali dalam keadaan miring. Semua bulan besar Uranus ini terjebak menghadap Uranus sepanjang waktu sama seperti bulan bumi. Uranus memiliki beberapa fitur yang sangat menarik tapi sistem cincinnya yang paling menarik. Dan tahu nggak bulan-bulan si raksasa S ini ternyata punya andil dalam membentuk cincin-cincin itu. Uranus memiliki 13 bulan dalam dan 13 cincin redup dan semuanya terhubung seperti satu keluarga kosmik yang besar. Cordelia dan Opelia ibarat menjaga cincin terluar Epsilon. Kedua bulan gembala ini menjaga semua partikel tetap di tempatnya dengan Cordelia yang paling dekat dengan permukaan Uranus. Tapi inilah masalahnya. Setidaknya ada delapan satelit kecil lainnya yang berkeliaran di area tersebut sehingga membuat keadaan menjadi sangat ramai. NASA masih terus mencari cara agar semua satelit itu tidak saling bertabrakan. Bulan-bulan bagian dalam terdiri dari setengah es dan setengah batu. Tapi kita tidak tahu banyak tentang bulan-bulan bagian luar. NASA menduga bahwa bulan-bulan itu mungkin hanya asteroid yang terperangkap dalam tarikan gravitasi Uranus. Apapun itu Uranus dan pasukan bulannya memang luar biasa. Rupanya bulan-bulan Uranus mungkin memiliki lautan asin yang tersembunyi di bawah permukaan bekunya dan yang terjauh dari Uranus Titania dan Oberon bisa jadi memiliki lautan sedalam 48 km itu lebih dalam dari Palung Mariana tapi Ariel dan Umbrial pun bisa jadi punya lautan sedalam 30 km. NASA menggunakan pemodelan komputer yang canggih dan melihat kembali data dari wahana Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 untuk mengetahui susunan dan struktur bulan-bulan ini. Mereka menemukan bahwa Titania cukup besar untuk menyimpan panas internal dan mencegah lautan yang membeku. Tapi bulan-bulan lain mungkin juga punya kesempatan untuk punya lautan yang hangat. Para peneliti menemukan sumber panas potensial di mantel batuan bulan-bulan itu yang bisa melepaskan cairan panas dan menjaga lautan tetap hangat. Dan kamu tahu lautan-lautan itu bahkan mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Studi ini juga menemukan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar berlimpah di lautan di bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku dan garam-garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Nah, kalian mungkin berpikir bagaimana mungkin bulan-bulan es ini bisa memiliki air yang cair? Ternyata panas internal dan beberapa bahan kimia bisa memujudkan Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk! Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani seperti semua planet di tata surya kita. yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971 teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini gak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars Phobos dan Deimos gak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal nama yang disandangnya termasuk toko besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya tapi gak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya para saintis gak begitu yakin tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini gak cuma ngasih tau kita tentang masa lalu Phobos tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama Tabrakan Asteroid Biangkerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawa besar Angeline Stigny yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawa ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu peristiwa ini menghasilkan kawa besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya teori ini sangat meyakinkan tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah tapi di sebelahnya. Jadi galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan. Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya nggak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya, mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawas Tokni. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat? Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu, keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi, gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan gak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars. Tapi kenyataannya gak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plotius banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars selama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Gak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan.